Terkait melonjaknya harga bawang putih yang mencapai Rp40.000 hingga Rp55.000 di sejumlah daerah di Indonesia, Komisi 4 DPR RI menilai kenaikan ini imbas permainan harga oleh berbagai pihak. Pasalnya hingga saat ini bawang putih adalah salah satu komoditas import pertanian. Seharusnya pemerintah bisa memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan masyarakat di pasar. Anggota Komisi 4 DPR RI Hamdani mempertanyakan kenaikan harga bahan pangan yang begitu drastis yang telah menjadi rutinitas setiap menjelang bulan Ramadan. Untuk menghindari permainan spekulan di pasar, Hamdani berharap satuan tugas atau satgas pangan yang dibentuk pemerintah bekerja secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan janjinya menjaga stabilitas harga bahan pokok di bulan Ramadan. Saya melihat ini mungkin ada permainan harga, kemudian juga mungkin di pasar impor barang itu di negara yang pengimpor harga yang mungkin tinggi, itu bagaimana mungkin nanti kami dengan Kementerian Pertanian akan melakukan pertemuan lah bagaimana cara solusinya mungkin kita juga akan turun ke lapangan. Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Heron yang menilai pemerintah dalam memperhitungkan secara cermat kuantitas bahan pokok yang dibutuhkan yang dapat dihasilkan dari lokal, sehingga pilihan import adalah pilihan terakhir. Herman juga meminta semua data kebutuhan import dapat disampaikan kepada publik secara transparan. Di samping itu pemerintah perlu mendorong para petani lokal untuk meningkatkan produktivitas para petani bawang putih di Indonesia karena bawang putih merupakan salah satu komoditas yang belum bisa dipenuhi oleh petani lokal. Tentu ini keseimbangannya harus dibalancing dengan impor. Nah kecuali untuk produk-produk yang produktif ini bisa diproduksi di dalam negeri, bisa dibudidayakan dalam negeri, ya ini harus digenjot melalui upaya-upaya yang khusus. Ayu dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.